Polsek Lemawungkuk, Polres Cirebon Kota melakukan kegiatan pembangunan rumah pasca kebakaran yang terjadi pada rumah Daud di Kampung Krian Timur, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemawungkuk, Kota Cirebon. Pasca kebakaran yang terjadi pada hari Selasa lalu mengakibatkan seluruhnya terbakar. Pembangunan rumah dipimpin langsung Kaposek Lemawungkuk Ibtu Wawan Hermawan beserta personil Posek Lemawungkuk dan dibantu warga masyarakat sekitar membersihkan puing-puing material pasca kebakaran rumah. Ibtu Wawan menyampaikan perbaikan rumah dilakukan untuk membantu korban kebakaran serta salah satu bentuk kepedulian polri terhadap sesama. Dengan membersihkan rumah warga yang tertimpa musibah kebakaran dengan memberi bantuan seng, semen, pasir, dan bahan-bahan bangunan lainnya agar rumah korban layak untuk ditempati. Melakukan sebetulnya bukan bedah rumah, ini hanya membuat tempat tinggal sementara untuk korban dan kebetulan kemarin korban mengalami kebakaran rumahnya. Rencana rumahnya kemarin rumahnya di sini, kebakaran dan kebetulan dia tidak punya sanak saudara dan mengalami sakit setruk juga. Pada saat kebakaran untungnya diselamatkan oleh masyarakat, salah satu warga mengamankannya. Nini salah satu perwakilan warga menyampaikan terima kasih atas kesigapan Posek Lemawungkuk dalam menangani perbaikan rumah Bapak Daud yang terkena korban kebakaran. Saya sangat berterima kasih banyak Pak, antusiasnya masyarakat di sini bagus, apalagi sama kantor kepolisiannya Pak, Kapolsek setempat benar-benar Pak, realisasinya begitu cepat, begitu ada kejadian, langsung datang ke lokasi malam pun sampai pagi, dan sekarang Alhamdulillah Pak, saya salut Pak, salut sama kepolisian. Harapan semoga rumah yang dibangun bisa bermanfaat, karena korban yang terkena kebakaran hidupnya sendiri dan lumpuh.